Intro Pemirsa masih bersama saya Chris Tanti dalam program dialog khusus yang tentunya membahas mengenai bijak pemilih investasi yang aman di tengah pandemi serta peringatan bulan inklusi keuangan tahun 2021. Fakta yang mencengangkan sempat disampaikan oleh narasumber saya Bapak Misran Pasaribu selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK yang menyatakan bahwa fintech dengan kategori ilegal ini jumlahnya kurang lebih di angka 3 ribuan berbanding terbalik dengan fintech legal yang ada di dalam data yaitu jumlahnya ratusan. Nah bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena memang semua hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia saat ini termasuk investasi dan juga transaksi keuangan dapat dengan mudah menggunakan pemanfaatan digitalisasi tentunya peran dan juga tanggung jawab dari pemerintah melalui OJK dengan memberikan tadi literasi keuangan yang luar biasa masif kepada masyarakat. Pak Misran tadi faktanya luar biasa mencengangkan untuk masyarakat bahwa ternyata yang ilegalnya ribuan ini tertutup dengan yang jumlahnya ratusan untuk kategori legal. Nah sejauh ini seperti apa pandangan dari masyarakat ataupun aduan-aduan yang dilayangkan oleh masyarakat kepada OJK bagi mereka yang sudah terlanjur berhubungan dengan fintech? Iya memang ini fenomena yang cukup membuat kita prihatin ya karena banyaknya masyarakat kita yang tertipu ya dengan adanya penawaran fintech yang ilegal ini. Nah tentunya kalau masyarakat ada yang dirugikan dengan penawaran-penawaran dari fintech ilegal bisa melaporkan ya menyampaikan pengaduannya kepada OJK atau bisa juga kepada pihak yang berwajib ke kepolisian misalnya. Nah kalau ke OJK karena sekarang masih dalam kondisi pandemi kita memang membatasi ya membatasi penerimaan secara tatap muka. Nah kita juga menyediakan apa namanya sarana call center gitu nomor 157. 157? 157. Jadi bisa menghubungi 157 nanti ada petugas yang akan menerima segala pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat. Nah untuk investasi sendiri bagaimana Pak Misran? Investasi yang memang dilakukan masyarakat di masa pandemi saat ini. Kalau kita lihat dari data Bursa Efek Indonesia, iklim investasi di Indonesia ini kegiatannya aktifnya luar biasa Pak. Iya. Di masa pandemi ini justru semakin kreatif ya. Semakin masyarakat semakin kreatif untuk menciptakan produk-produk yang bisa dijangkau oleh masyarakat melalui teknologi ya dengan digital. Nah di pasar itu sekarang itu sudah banyak tersedia produk-produk untuk investasi itu ya. Misalnya adanya reksadana ya. Reksadana bisa reksadana dalam bentuk pasar uang, kemudian obligasi, ataupun saham. Selain itu juga masyarakat bisa juga menggunakan berbagai platform yang ada ya seperti misalnya OVO, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bahkan untuk membeli emas ya sekarang itu kita tidak perlu datang lagi membeli fisiknya langsung. Tapi ada yang bisa menyediakan beli emas secara online. Misalnya pegadaian, nah itu mereka juga sudah mengadakan emas online itu. Bahkan juga mungkin ada beberapa bank tertentu juga yang produknya menyediakan penjualan emas secara online atau tabungan emas gitu ya. Kemudian untuk di pasar modal juga sekarang ini kalau kita lihat nilenial itu justru semakin banyak yang menjadi investor di pasar modal ya. Mereka membeli saham itu dengan menggunakan gadget sambil tidur-tiduran gitu kan. Bukan bisa membeli saham itu semuanya ada disediakan ya produk-produk untuk itu melalui platform yang ditawarkan oleh berbagai lembaga jasa keuangan yang ada. Nah sebenarnya kalau tadi kita lihat bahwa kegiatan masyarakat di masa pandemi ini tidak hanya rebahan saja tapi rebahannya yang menguntungkan ya. Salah satunya mengklik beberapa platform untuk berinvestasi secara digital. Nah itu untuk masyarakat yang ada di perkotaan barangkali Pak dengan literasi keuangan yang bagus kemudian juga literasi digital yang bagus. Nah bagaimana untuk masyarakat yang memang ingin berinvestasi tapi mereka tidak punya kemampuan untuk literasi keuangan dan juga literasi digital. Ada usaha tidak dari OJK untuk memberikan ilmu kepada mereka? Iya, tentu saja tawaran-tawaran investasi itu tidak terbatas kepada kaum milenial. Ya berbagai lapisan masyarakat bahkan yang usia lanjut juga bisa sebetulnya. Mereka juga tentunya bukan hanya OJK yang memberikan literasi kepada masyarakat ya tetapi lembaga keuangan itu sendiri, lembaga jasa keuangan itu sendiri juga ikut ya mengedukasi masyarakat. Jadi kita bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan itu kita senantiasa terus mengedukasi masyarakat kita supaya tingkat literasinya itu semakin meningkat. Ya karena memang secara data ya berdasarkan survei OJK di tahun 2019 tingkat literasi keuangan kita memang masih relatif sangat rendah, relatif rendah lah gitu ya, 38 persen itu. 38 persen. Nah ini yang menjadi tantangan sendiri bagi kita di OJK bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi masyarakat supaya jangan mudah. Mudah tergiur dengan yang tadi kita bicarakan di awal ya penawaran-penawaran yang tidak masuk akal tapi dengan edukasi ini kita membekali masyarakat kita pengetahuan, pemahaman, literasi yang baik agar tahu apa manfaat dan risiko dari produk-produk jasa keuangan itu. Iya Pak, sebelum kita berbincang mengenai bagaimana cara membedakan investasi yang legal dan juga ilegal barangkali satu pertanyaan untuk Bapak berkaitan dengan angka 38 persen kemampuan masyarakat Indonesia berkaitan dengan literasi keuangan. Apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia begitu kecil sekali angka literasi keuangannya Pak? Iya kalau penyebabnya kita harus lihat lagi sejarah mungkin sejarah kita dari zaman dulu ya yang tidak terbiasa budaya membaca barangkali ya atau tingkat pendidikan kita di zaman dulu yang masih relatif susah untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu kan itu juga banyak faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat kita belum punya literasi yang baik ya khususnya di literasi keuangan ini. Oke jadi memang tadi budaya membaca ya Pak terutama bisa ditingkatkan untuk tadi meningkatkan angka kemampuan masyarakat Indonesia berkaitan dengan literasi keuangan. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa apalagi di masa pandemi ternyata investasi kita sangat bermanfaat untuk bisa dilaksanakan saat ini barangkali untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Nah Pak investasi seperti apa sih yang harus kita waspadai kemudian investasi apa yang harus kita gemari nih Pak? Iya tentu saja sebelum kita memilih investasi yang kita inginkan tentu kita harus mempelajari dulu Apa produk yang ditawarkan itu punya prospek yang baik apa tidak ya kalau di tadi kita bicara di reksadana ya di reksadana tentu saja kita harus mempelajari perusahaan penerbitnya kita baca laporan keuangan ya barangkali atau reputasinya selama ini bagaimana sehingga kita punya keyakinan yang baik untuk bisa memilih investasi di reksadana dan kita harus memahami juga sehingga apa namanya risiko itu sangat penting ya risiko karena semakin tinggi ekspektasi keuntungan yang kita inginkan tentu saja semakin tinggi juga risiko yang muncul Ada istilahnya high return high risk gitu ya Jadi kita harus memahami dulu bagaimana produk itu apakah memang baik untuk kita tapi kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan kita jadi jangan memilih investasi yang kita memaksakan diri kita seluruh penghasilan kita misalnya kita investasikan tapi kan ada prioritas tersendiri mungkin ada kelebihan simpanan kita itulah yang digunakan untuk berinvestasi idealnya berapa persen pak dari pendapatan kita untuk kita alokasikan ke investasi idealnya idealnya saya kira ini keahlian dari perencana keuangan ya relatif ya pak tergantung dari penghasilan selanjutnya individu tapi yang paling penting adalah harus dilihat juga risikonya oke jangan risikonya kita abaikan kita jor-joran investasi disitu itu yang harus diperhatikan pemirsa ada high risk high return yang paling penting itu untuk menjadi dasar pada saat pemilihan investasi dan yang paling penting mau jangka pendek atau jangka panjang ya pak untuk bisa berinvestasi nah pemirsa nanti kami akan kembali lagi berkaitan dengan investasi yang memang dilaksanakan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya beroperasi secara online nah kami kembali untuk Anda sesaat lagi dalam program dialog khusus selamat menikmati